Baik, sekarang saya akan coba menyampaikan sebuah contoh tentang kasus double integration Ya, double integral Dan mungkin akan ada sedikit visualisasinya Sebagai contoh, kita ingin menyelesaikan Z sama dengan 1 min x kuadrat min y kuadrat Untuk area 0 sampai 1, x-nya dan y-nya 0 sampai 1 Lalu kita ingin menyelesaikan integralnya Berapa? Double integralnya Dan ini adalah iterated integral Artinya kita selesaikan dulu yang dalam Baru setelah itu yang luar Nah, ini sebenarnya kita untuk lebih kebayang Ini kita berikan kotak Meskipun pada kenyataannya Itu bukanlah hal yang umum untuk dilakukan Yang pertama adalah kita selesaikan dulu yang inner integralnya Oke, caranya Ya, mungkin sebelum ke sana adalah Mungkin saya akan tunjukkan visualisasinya seperti apa Oke, nah berikut adalah tampilan dari Tampilan dari integralnya Ya, ada area Fungsinya itu adalah apa tadi? Fungsinya adalah Kita lihat, kita tulis di sini ya Ya, fx, y Nah, ini fx, y sudah dibuat Tapi fx, y-nya apa? Nah, fx, y-nya ada di tulis di sini 1 min x kuadrat min y kuadrat Ya, tapi dipotong daerahnya adalah Daerah 0, 1 saja ya X-nya dari 0, 1 X-nya 0, 1 Y-nya 0, 1 Maka x-nya 0, 1 Y-nya juga 0, 1 Nah, sebenarnya ini bisa kita geser ya Nah, ini misalnya 0 sampai 5 Maka akan geser ke sana Atau negatif akan jadi ke sana Kalau y-nya yang satu ini akan geser Ya Jadi kita bisa tuliskan saja ini 0 Kemudian 1 Dan kalau misalnya x-nya yang kita geser Akan geser ke sana Ya, x-nya ke situ 0 Sedangkan kalau x-nya Nah, seperti itu Oke Sama juga ya Bisa kita tuliskan di sini 1 min x kuadrat y kuadrat Ya, bentuknya kurang lebih seperti ini Ini pak Bukan, saya matikan dulu Kemudian Areanya adalah tadi Antara 0 1 0 1 Ya, kurang lebih mirip ya Seperti ini bentuknya Areanya adalah yang ada di bawah Di sini Cuman kalau kita lihat Kalau kita lihat Memang Memang terdapat Ada area yang warna merah ini Ya Ya, area yang warna merah ini Karena apa? Karena dari 0 sampai 1 Kan ini adalah Dari 0 sampai 1 Areanya ada yang positif Dan juga ada yang negatif Areanya Jadi ini kurang ini Seperti itu Untuk kita mencari Volumenya Oke Nah, sekarang kita coba Selesaikan Ya, 0, 1 1 min x kuadrat Min y kuadrat dy Ya, pertama Inner integralnya dulu Yang di dalam sini Kita selesaikan Maka hasilnya Yang 1 ini Akan berubah menjadi y Min x kuadrat Diintegralkan Jadi munculkan y-nya Yang y kuadrat Pangkatnya naik Jadi pangkat 3 Tapi 3-nya ini jadi seper Jadi seper 3 Y pangkat 3 Lalu Angkanya dari berapa? 0 sampai 1 Lalu kita masukkan Angka 1 ke dalam sini Kemudian 1 ke dalam Y yang ini Jadinya min x kuadrat Dan 1 masuk ke dalam sini Jadinya Min 1 per 3 Kemudian kita masukkan 0 ke sini Ya, jadinya 0 0 0 Jadi sehingga Hasilnya dikurang 0 Maka 1 dikurang 1 per 3 Hasilnya adalah 2 per 3 Min x pangkat 3 Oke, itu adalah Inner integral Yang pertama Berikutnya 2 min Yang outer integralnya Lalu diintegralkan Terhadap dx Ya Yang ini Nihakan ya Tadi ini ada Hasilnya adalah 2 per 3 Min x kuadrat Jadi tinggal Didx-kan 0 1 Nah, 0 1 2 per 3 Min x kuadrat dx 0 1 2 per 3 Min x kuadrat dx Sisipkan x-nya 2 per 3 Jadi 2 per 3 Min x kuadrat Jadinya x pangkat 3 Tapi ada 1 per 3 Di depan Dari 1 dan 0 1 per 3 Oke, ini kita masukkan Ke sini Jadinya Hasilnya berapa Jadinya Masukkan angka 1 2 per 3 1 masuk ke sini Adalah 1 per 3 Dikurang 0 masuk ke dalam sini 0 0 masuk ke dalam sini 0 Jadi hasilnya berapa Hasilnya adalah 1 per 3 Nah, yang ini kan ya Oke Nah, jadi kita bisa melihat Hasil dari integral Kasus integral tadi adalah Yang integral ini Hasilnya adalah 1 per 3 Dan kita perlu ingat lagi Bahwa dA itu Adalah dY kali dx Karena sebelumnya Kita menggunakan istilahnya dA, dA, dA Sekarang kita lupa Jadi dY, dX Kenapa? Karena dA itu sama dengan dY kali dx Oke Dari mana visualisasinya? Nah, dari sini ya Yang ini adalah Ini kan sumbu X Ini sumbu Y Berarti ini dY dikali dx Ini menjadi dA Oke Ya Nah, kalau kita geser Nah, jadi dA, 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 dA nya Ada banyak begitu ya Seperti ini Oke Itu untuk bagian yang pertama Sampai jumpa